Masih dari Jawa Barat, takibat dilanda kekeringan puluhan hektare tanaman padi rusak di Kecamatan Paboran, Subang, Jawa Barat. Tanaman padi yang baru berumur 40 hari tersebut daunnya mulai menguning karena minimnya pasokan air ke lahan persawahan. Untuk menyelamatkan tanaman padi, petani membuat sumur pantek secara mandiri di lansawah untuk mengairi tanaman padinya. Namun, untuk menyeluruhkan air dari dalam tanah ke lahan sawah seluas 1 hektare, petani harus merogoh kocek sebesar 1,4 juta rupiah untuk membeli ban bakar minyak dan sewa mesin pompa air. Kekeringan yang melanda puluhan hektare tanaman padi terjadi sejak akhir Desember 2022. Hingga saat ini, di daerah itu belum turun hujan sehingga kondisi tanaman padi cukup memprihatinkan. Selain permukaan sawah mengalami retak-retak, daun padinya pun mulai menguning karena minimnya pasokan air ke lahan persawahan. Berapa hektare, Pak? Perkiraan 100 hektaran. Tanaman padinya berapa hari, Pak? Ya, ada yang 40 hari, ada yang 50 hari. Ya, sekarang karena nggak ada air, dah kan hujan juga nggak ada, sekarang mulai menguning. Nah, untuk ininya, ya saya bikin sumur pantek di lokasi sawah. Ya, harapannya mohon kepada aparat dan intansi yang terkait usahakan para petani ini karena semuanya pada kekeringan. Endang mengatakan tanaman padi miliknya seluas 7.000 meter, saat ini kondisinya mulai layu dan permukaan lahan sawah mengalami kekeringan. Endang berharap instansi terkait dapat membantu petani agar air integrasi dapat diselurkan ke lahan persawahan. Hal itu dilakukan agar puluhan hektare tanaman padi dapat diselamatkan dari kekeringan. Jika lahan sawah teraliri air, maka tanaman padi kemungkinan bisa tubuh subur dan petani bisa panen sesetuai harapan.